Dulu seingat saya itu di buku-buku pelajaran ataupun misalnya di sekolah itu tuh masih pakai analogi apa ya buang kulit pisang gitu kalau kamu buang kulit pisang itu satu orang bisa kepleset gitu sekarang zaman sudah berubah kulit pisang memang bisa membusuk dan tidak bukan plastik begitu ya sekarang plastik itu tuh berbahaya kita mungkin lanjutkan ke Rani Rani bagaimana kemudian membiasakan anak-anak muda begitu untuk soal sampah ini sebenarnya persoalan behavior tapi juga di satu sisi pemerintah akan mengawal dengan regulasi begitu ini bisa memaksimalkan gak sih kesadaran bahwa sampah plastik itu bahaya gitu Iya pastinya harus perlahan ya dan yang paling penting itu dimulai dari diri sendiri gitu jadi bagi saya itu kalau misalnya saya pakai plastik itu merupakan aib bagi saya Aib ya Aib itu biasanya jelek-jelek banget sampah plastik Ada rasa bersalah ketika menggunakan sampah dan membuangnya sembarangan Iya betul jadi kalau teman-teman saya lagi main nih dia udah hati-hati ada lita ntar di nyinyirin kayak gitu Jadi emang karena campainya udah lama ya sejak 2015 dan memang kita ngajak anak-anak muda bawa produk yang simple dan itu green lifestyle kayak gitu Jadi kayak di tas itu harus wajib pertama bawa tumbler bawa botol sendiri kayak gitu terus bawa reusable bag sendiri Ini ya yang di atas meja ini nih kalau misalnya kita lihat nih Rani itu membawa tumbler apa nih Ini ada kayak tas belanja Tas belanja kayak gitu Tas belanja Dan itu banyak kok sekarang dijual mau versi nyari di toko atau dimanamu semua ada kayak gitu Jadi anti-plastik itu bukan berarti Anda nggak bisa ngopi, nggak bisa belanja, kemudian nggak bisa nongkrong sambil main kartu disini ada kartunya nih gitu ya Dan kita ini baru banget baru tahun ini kita bikin board game tentang gaya hidup hijau kayak gitu Gimana gaya hidup sederhana terutama di kantor, di luar kayak misalnya di restoran Ya udah lah pakai gelas aja gitu, jadi dikasih minta pakai gelas aja ya nggak usah pakai botol plastik kayak gitu Jadi emang di awal trying to refuse dan trying to reduce Jadi mindsetnya tuh emang harus-harus berubah banget kayak gitu Dan emang itu lama, tapi itu bakalan board banget sih suatu saat nanti kayak gitu Karena prinsipnya begini ya, kalau Pak Haji masyarakat Jakarta mungkin bisa klarifikasi jumlahnya 9 juta ya 9 jutaan, bayangin kalau 12 juta kalau malam 12 juta siangnya 9 juta malamnya Betul, bayangin kita pakai 9 juta deh begitu Ketika 9 juta orang tidak sadar begitu plastik sekecil apapun itu ya luar biasa Kita akan ditutupin sampah begitu kan di Jakarta begitu Tapi nanti Pak Haji misalnya, seberapa sebenarnya besar niatan pemerintah Untuk bisa membuat regulasi itu, pergup itu bukan hanya kemudian soal mengendalikan begitu ya Penggunaan begitu, tapi juga memang benar-benar menyetop begitu Jadi begini, memang sekarang kan sepertinya permasalahan sampah plastik ini kan juga menjadi masalah yang global ya Kita lihat Bukan cuma Jakarta Belikpawan sudah mulai ya kan, kemudian Banjarmasin Bonggor hari ini ya mulai ya Artinya begini, sebetulnya bukan karena latah ikut-ikutan ya Tapi permasalahannya dari permasalahan kota Ya pasti di semua kota itu akan permasalahan plastik, sampah plastik ini sudah menjadi demikian besar Makanya pagi Jakarta dengan 7.250 ton per hari Kita sudah harus betul-betul ekstrim ya penanganan terhadap tadi kantong plastik seperti ini Nah kami dalam beberapa bulannya memang mengadakan ya diskusi Kami undang retail-retail, kami undang pasar-pasar tradisional, komunitas-komunitas Kita masih banyak meminta masukan-masukan juga termasuk juga dari industri plastiknya sendiri Ya pasti mereka akan agak ya melakukan protes dan lain-lain apabila mereka masih melakukan Menggunakan industri plastik yang belum ramah lingkungan Nah untuk itu kita tentunya berpendoman pada aturan dari Kementerian LHK Ya kami harapkan nanti ke depan pasar-pasar tradisional sudah mulai menggunakan Tadi yang bahan ibu bilang sudah harus mulai menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan Kita ingin ibu-ibunya itu sudah mulai bawa tas-tas belanja sendiri Ya kenapa kalau dulu yang saya ingat ibu-ibu dulu bawa keranjang gitu ya Kenapa sekarang kemudian nggak bisa Kembali ke plastik lagi Kembali ke plastik, kalau boleh tahu Pak Kalau dari DKI Jakarta sendiri berdasarkan data dinas kebersihan itu Paling banyak dari mana rumah tangga kah atau mungkin dari industri atau Sebetulnya persampah di DKI Jakarta itu hampir 56% itu dari pemukiman dari rumah tangga Ya kan sisanya baru ada dari perdagangan jasa, dari industri dan lain-lain Nah tentunya kami juga membahas ini dengan misalnya tadi GIDKP dengan teman-teman dari komunitas Kita misalnya contohnya nih di minimarket Kita kepingin misalnya ada dua kasir misalnya Satu kasir yang memang nggak bawa tas belanjaan Ya kan Satu lagi kasir yang buat jalan tol Jadi kalau bawa tas belanja dari rumah bisa langsung ke kasir yang cepat itu Ya kan Atau mungkin ada ya point reward dan lain-lain bagi mereka yang bawa tas belanja sendiri Saya rasa kalau kita terus melakukan upaya-upaya kampanye-kampanye seperti ini Akan cepat merubah perilaku dari masyarakat Kita juga ingin misalnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta Mulai dari pemerintah kelurahan sampai provinsi Kalau rapat-rapat itu nggak usah lagi lah rapat pakai box-box snack-snack itu kan Terus air kemasan Air kemasan ini kan biasakan ada tumbler Kami rapat di kantor gubernur juga mulai ada dispenser Jadi kadang-kadang kita bikin teh sendiri, bikin kopi sendiri Saya rasa ini kalau berjalan di sekolah-sekolah, kalau berjalan di kantor-kantor Ada beberapa institusi pendidikan yang suka saya lihat kalau undangan misalnya ada seminar apa Di bawahnya ditulis gitu Bawa botol sendiri gitu ya Karena airnya sudah disiapkan misalnya Saya juga di dinas LH gitu, poskan waranya dari kami PNS sudah mulai Kalau rapat nggak bawa tumbler ya nanti dia nggak minum Ya mungkin paling buruk harus minjem tumbler sebelah Atau kita siapkan cangkir ya di sini sendiri untuk tadi mau belajar mengajak untuk memulai meminimalisir sampah yang kita hasilkan sendiri Tapi tantangan membentuk pergub seperti ini yang saya bilang tadi kembali Bahwa kita sudah pernah ada yang namanya membiasakan untuk tidak menggunakan tas plastik di 2016 Nah ini kan tantangannya sebenarnya pengusaha retail Pak Aji Apa kemudian yang bisa membuat masyarakat yakin Teman-teman seperti Rani ini yakin bahwa kita tidak akan kalah dengan pengusaha retail yang pasti juga akan berupaya supaya penggunaan plastik seperti ini tetap untuk dilakukan Walaupun memang pasti akan ada lobi-lobi kemudian ada usaha untuk misalnya tadi menggunakan plastik satu kali daur ulang misalnya Itu akan menjadi lobi-lobi tersendiri begitu Yang menjadi perhatian kami tentunya salah satu dari asosiasi retail Kita juga banyak meminta masukan dari mereka Namun dalam beberapa kali pertemuan pada prinsip mereka mendukung Mendukung ya Mereka mendukung program ini Tetapi memang harus jelas turunan dari pergubnya seperti apa Nah tentunya kami PM Prof DKI Dinas LH tidak mau langsung Misalnya ditandatangani oleh Pak Gubernur kemarin Hari ini langsung memulai Oke lah mungkin memulai tetapi ada masa 3 sampai 6 bulan Kita mulai melakukan tadi ada masa-masa transisi untuk lebih mengedukasi masyarakat Jadi tidak langsung berjalan 100% Tetapi kita harus masih mengajaklah semua pihak-pihak untuk mulai melaksanakan ini Dan kami tidak mau pergubnya jalan Ya kalau kata Pak Gubernur pergubnya di launching Besoknya sudah tidak berjalan optimal lagi Betul Ya mendingan kita perlahan ya ada masa-masa transisi Tetapi ke depannya bisa lebih optimal lagi Rani ada tidak sih rekomendasi untuk pemerintah begitu Kita kemudian jangan merugikan pengusaha retail begitu ya Bahwa retail tetap jalan begitu Tapi kemudian usaha masyarakat untuk bisa tidak menggunakan plastik Itu juga tetap berjalan Niat-niat seperti anak muda seperti Rani ini tetap bisa tersalurkan begitu Apa kira-kira ada tidak jalan keluar Karena biasanya anak muda itu tuh kayak Rani stop plastik Tapi gak ada solusi misalnya Ada tidak pernah solusi rekomendasi untuk pemerintah untuk bisa membantu gitu Kalau yang pastinya dengan proses pemerintah yang perlahan-lahan ini Dan pastinya konsisten ya Kami harapnya yang pertama adalah komunikasi dan sosialisasi ke masyarakat Bahwa dari pemerintah DKI Jakarta dan mungkin nanti pemerintah yang lainnya akan memperlakukan ini Seperti itu Jadi dengan cara komunikasi yang baik dan sosialisasi yang baik Kasuk dan berbagai lintas lini ya Mulai dari pemerintah Terus kemudian private sector dan stakeholder yang lainnya Jadi mereka udah tahu Nanti misal 6 bulan ke depan akan ada peraturan ini kayak gitu Apa cara-cara untuk menguranginya Dan apa cara-cara untuk biar gak pakai plastik lagi Ataupun menguranginya gitu Bukan berarti kita gak pakai sama sekali kayak gitu Kan pasti semuanya memang dari atas sampai bawah kita udah konten of plastik kayak gitu Tapi bagaimana kita menggunakannya secara bijak kayak gitu Muka juga biasanya udah plastik sekarang Iya Nah ini kalau boleh tahu nih Kalau anak muda biasanya pengen melakukan sesuatu itu atas-asas keren gitu kan Bisa gak? Mungkin gak? Ini bebas plastik ini tuh dibikin gaya hidup yang keren gitu Udah mulai jalan gak sekarang? Itu udah banyak banget Terutama di komunitas lingkungan ya seluruh Indonesia Jadi kalau anak-anak muda tuh mainnya di social media gitu Masih menjadi media yang mainstream lah gitu ya Mainstream jadi ada hashtagnya Misal green lifestyle Dan biasanya kita juga sama teman-teman komunitas kita pakai lomba-lomba gitu Jadi kayak misal ayo challenge selama sebulan tuh misal gitu Challenge kayak pakai plastik gitu Take kami kemudian posting Nanti yang terbaik tiap bulan kita kasih hadiah Yang model kayak gini atau model insentif yang lain Mungkin poin-poin dan voucher yang lain Jadi memang kita caranya biar mereka ngajak nge-trigger mereka Oh caranya kayak gini loh ternyata Kayak gitu ya Memang komunikasi sosialisasi itu sangat penting banget di awal seperti ini Kayak gitu Dan semuanya harus terlibat kayak gitu Semua itu harus terlibat gitu Yang namanya plastik itu tuh bukan hanya saya begitu Tapi bagaimana memastikan misalnya Karena bisa saja kemudian Rani saya anti plastik Tapi kemudian gak ngecek mbak di rumah kira-kira belanja pakai plastik apa enggak Yang kayak begini dilakukan tidak sih Di mana? Misalnya di rumah memastikan bahwa orang-orang rumah juga Orang di sekitar kita juga Di sekitar kita juga turut begitu Untuk berpartisipasi Kalau ibu saya sih udah tau ya Karena kan tiap hari ngomongnya kayak gini ya Berhadapan sama orang-orang yang mengedukasi untuk gak pakai plastik dan mengurangi Jadi ibu saya pun udah tau Wah ada lita nih Saya sekarang kalau belanja pakai kardus kayak gitu Gak pakai plastik kayak gitu Ya itu tadi ya Teman-teman juga Ada lita ini nih takut nih Dinyinyirin soal plastik begitu ya Itu yang harus kemudian dibiasakan Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya Pak Haji dan juga Rani Usa Jedap bisa tetaplah bersama kami Terima kasih